guys wih, langsung keluar eh keren oke, balik lagi sama gue Ara Nara ya kali ini konten konten iseng aja nih, kita lagi nongkrong terus menemukan sebuah alat alat paling keren, ini lu bantuin gue nih buka ini keren banget coba ini slime ya guys, saya tuh lagi numpang cabut sholat jumat iya lu sholat tadi ya? sholat dong oke ini alat keren banget tau konten gini sih ini konten iseng doang ini bentar dong permasalahan gitaris itu kan suka ilang tiba-tiba ya pik gitar suka ilang tiba-tiba makanya kita beliin nih gue ini kalo berhasil kita mau bikin pabrik pik gitar iya, gue pengen jualan pik aja dah bikin pabrik yakin bikin pabrik ini adalah pik maker dan kita dikasih sampel dikasih bahan sama dia untuk belajar ktk bahannya berapa? mili ya? kayaknya sama nih enggak lebih tebal dari 071 ini oke alatnya ini dia ntar dulu ya ini alatnya nih ada piknya ada ukuran piknya nah ini masukinnya gini ya berarti satu ukuran kan ini bang kayaknya bang coba lu buka buka ya oh iya kayak gini nih kayaknya oh harus dimasukin berarti digunting dulu kim ini kayaknya gak harus digunting ya kayaknya dia mau dilan harus panjang enggak dia kayak mau dilan apa? yang buat scrapbook apa ya oh boleh deh kim kamera zoom aja kim step plus kamera pegang aja boleh ini saya tau-tau konten ya jadi ini kayak gimana ya coba dikulit dulu bang harus digunting kayaknya ya gunting dulu masa sih digunting iya kayaknya enggak gunting dong bang ini kan gak bisa nutup coba carikan aja ya tuh modanya dipress gitu bang oh nih tuh dipress oh dia keluar iya terus? oh enggak anjay ini harus masukin slipin disini coy coba di mana di atas ini iya ya jadi ini kan ada selak-selak selak-selak ini masih gini ya kita gak tau nih bener apa enggak kita coba aja ya bikinnya jangan langsung sampai ujung di depan dulu nah segini dulu biar bisa pakai banyak ya kayak gini ya sama aja aja kalau disini nanti kalau ke dalam ini kan review banget yang saya sayang apa bang oh iya ini kayak kita harusnya gak dibuka ya jadi kayaknya kayak gini doang harus dipress lo kayaknya harus ditaruh disini deh kayak gini ya guys ya tekan tekan ya ya Bismillahirrahmanirrahim kenceng tuh dua tiga ya keluar bunyinya tuh patah tangannya oh piknya tapi harus dibuka habis itu iya bener anjay buang bikin gitar ini jadinya coba coba sini mix sedikit bisa dikenceng asik gak bang kira kira ketebalan berapa nih ketebalannya kayaknya sama ya kayaknya 1 kayaknya 0,58 ya bahannya satu kayaknya satu ini jangan pinggir-pinggirannya pasti harus di amplas gak pinggir-pinggirannya ya pinggir-pinggirannya belum halus ya ya agak-agak kasar pinggir-pinggirannya gozok-gosok di tengah tapi, it's amazing guys ini lo ada aduh peak gue ilang lagi nah gue bikin lo gue tenang gue bikin lo ya terang terang kita pakai nyobain nih ini yang gue kepo nih Ini kartu fun world anak gua Kita coba kartu fun world anak saya Oke Harusnya sih bisa sih Kayaknya agak teras nih Coba Rian nih Harus berdiri Tadi gua gak bismillah Bismillah kan Bismillahirrahmanirrahim Bunyinya enak ya Udah dapet ya Mejanya patah nih Wih langsung keluar Eh keren Ini bang picknya Ini bisa bikin pick dari apa aja nih Iya Jadi mulai soalnya kita Mulai soalnya gua mau bisnis Pick aja nih Jadi kontennya Gitu aja reviewnya ya Jadi ini barang yang sangat berbeda Untuk para gitaris Kalau kalian lupa bawa pick Kalian tinggal bawa ini Ini harus sedia sih di tas Kayaknya ribetan bawa ini daripada bawa pick Kalau hilang Kalau hilang tinggal buat Lu punya kartu apa pinjam tinggal Bener sih Buat kru-kru gitar ini bawa tour nih Ini bener Ini cocok kan nih Ini bisa sombong juga kalau di panggung Pick lu abis Jadi gak ketipu ya Harganya berapa sih 100 ribu Gokil Jadi kita aja review kali ini Link pembeliannya di deskripsi Eh buka lang ito Ya Nah nah Ya ω temen Udah Ya Udah Udah Udah